Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayang Allah kepada kita Maka pantas sekali untuk kita syukuri Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita banggakan Yang kita ikuti sunnahnya Dan kita harapkan syafaatun al-udhmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Ada pun yang ingin kami sampaikan adalah Dengan judul Solawat Jibril Amalan ajaib Membuat orang cepat kaya Dalam hal itu Solawat Jibril Salah satu contoh Orang yang Mengamalkan Solawat Jibril Ia Semula seorang pengangguran Namun setelah mengamalkan Solawat Jibril Ia mengalami Keajaiban Keajaiban yang Silih berganti dalam kehidupannya Yang pertama Ia mendapatkan istri Yang cantik dan solihah Ini tentu Kehendak Allah Yang kedua Ia tak Menyangka Dapat kepercayaan bos dari Surabaya Untuk jadi distributor Produk plastik Tentu semua Yang mengatur Pertemuan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dialami juga Keajaiban yang berikutnya Ia sampai terhiran-hiran Tabungan Tak disangkanya Tiba-tiba Sudah cukup untuk berhaji Maka ia pun berhaji Berdua dengan istrinya Keheranan Masih muncul lagi Setelah pulang dari haji Ia merasa heran Dengan dirinya sendiri Dan atas Kemurahan Allah Kepada dirinya Kok bisa-bisanya Ia memberi tanah Di sana-sini Kiosk Tempat berjualan Tanpa harus Mengutang Kesana-kemari Semua itu Karena Kemurahan Dan Keajaiban Allah Yang diberikan Berkat Solawat Jibril Kemudian Keajaiban yang berikutnya Dengan singkat cerita Kini Ia hidup tenang Ibadah tenang Bisa umroh Punya tanah yang banyak Di beberapa tempat Berdagangnya Laris luar biasa Punya mobil bagus Dua unit Semua tanpa Hutang Itu semua Sesuatu yang Tidak mudah Bagi orang lain Tapi seorang pengamal Solawat Jibril ini Diberikan kemudahan Yang luar biasa Lalu Pertanyaannya Apa Rahasia Dibalik Kesuksesannya Di awal Sudah disampaikan Tentang Solawat Jibril Disini Akan sedikit Kami singgung Tentang Seperti apa Dan bagaimana Solawat Jibril tersebut Dikatakan oleh Imam As-Sya'roni Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Telah bersabda Barang siapa Membaca Solawat ini Sallallahu Ala Muhammad Maka Ia Telah Membuka Bagi dirinya Tujuh Puluh Pintu Rahmat Dan Allah Akan Menanamkan Rasa Cinta Kepadanya Kedalam Hati Seluruh Manusia Itu Tentang Solawat Jibril Sedangkan Bunyinya Adalah Seperti tadi Yaitu Sallallahu Ala Muhammad Dan Bagaimana Mengamalkannya Cara Mengamalkannya Sehari Semalam Cukup Seribu Kali Itu pokok Kalau 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 akan Menambah Itu Namanya Laba Maka Pokoknya Itu Itu bisa Dilakukan Sekaligus Bisa Juga Dengan Cara Dicicil Setelah Solat Fardu Misalnya Dua Puluh Dua ratus Dua ratus Dua ratus Lima Kali Berarti Seribu Bisa Juga Setelah Selesai Solat Ishak Yang Waktunya Panjang Baca Karena Hanya Membutuhkan Sekitar Waktu Sedikit Sepuluh Menit Sepuluh Menit Dua Menit Itu Sudah Cukup Untuk Menyelesaikan Jumlah Yang Seribu Kemudian Setelah Solat Saya Seribu Jangan Lupa Untuk Dibacakan Doanya Meminta Kepada Allah Yang Bunyinya Demikian Bismillah Rahman Allahumma A'tini Sawaba Sallallahu Ala Muhammad Antar Zukoni Say'an Asta'inu Bihi Alat To'ati Setelah Kata To'ati Kemudian Sampaikan Permohonan Anda Misalnya Ingin Mendapatkan Kekayaan Yang Cepat Mendapatkan Rezki Yang Banyak Melimpah Mendapatkan Jabatan Mendapatkan Ketenangan Hidup Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Akhirat Silahkan Sampaikan Kepada Allah Setelah Selesai Menyampaikan Kepada Allah Baru Kemudian Lanjutkan Doanya Subhanah Rabbika Ma'izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Selesai Sangat Pendek Sangat Simple Dan Mudah Dilakukan Kemudian Seorang Yang Kami Ceritakan Tadi Yang Mengalami Banyak Keajaiban Keajaiban Itu Ternyata Juga Punya Amalan Pendukung Yang Pertama Ia Selalu Mendawamkan Wudhu Mengapa Ia Tahu Dan Apa Manfaatnya Mendawamkan Wudhu Karena Mendawamkan Wudhu Melan Melanjutkan Melanjutkan Melaksanakan Wudhu Jika Ia Batal Karena Hatas kecil Atau Hatas besar Maka Ia pun Langsung Wudhu Lagi Jadi Tidak Pernah Ada Waktu Dia Dalam Keadaan Batal Dari Wudhu Begitu Batal Wudhu Lanjutkan Lagi Mengapa Demikian Hebatnya Karena Wudhu Itu Membasuh Membasuh Wajah Kita Itu Akan Menggugurkan Semua Dosa-dosa Yang dilakukan Oleh mata Tinggal Melihat sesuatu Yang tidak Senono Yang Tidak Halal Mata Kita Dosa Kemudian Mulut Kita Lidah Kita Ini Juga Kadang Mengatakan Seseorang Dengan Hibah Namimah Itu Juga Akan Diampuni Dan Dosa-dosa Yang Kecil Terkikis Begitu Juga Dengan Telinga Kita Telinga Kita Juga Akan Dibersihkan Dengan Air Wudhu Dengan Suci Itu Juga Akan Mengurangi Ketika Kita Sering Mendengarkan Berita-berita Miring Gunjingan Tetangga Dan Sebagainya Itu Akan Dikurangi Dosanya Oleh Bacaan Oleh Amalan Yang namanya Buntu Tadi Begitu Juga Dengan Tangan Kita Dicuci Ini Karena Begitu Mencuci Tangan Kita Tangan Kita Untuk Misalnya Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Akan Dihilangkan Dosanya Baik Itu Juga Dengan Kaki Kita Akan Dicuci Maka Ketika Kita Menggunakan Kaki Kita Untuk Berjalan Di tempat Yang Tidak Baik Itu Juga Akan Diampuni oleh Allah Dan Yang Berikutnya Yang Kedua Yaitu Menjelang Tidur Ini Jangan Lupa Ini Penting Untuk Selalu Berlikir Tasbih Fatimah Az-Zahra Radial Anha Yang Bunyinya Adalah Subhanallah 33 Kali Kemudian Alhamdulillah 33 Kali Kemudian Allah Akbar 33 Kali Kemudian Lanjutkan Lagi Tambah Satu Lagi Menjadi 34 Yaitu Dengan Rafal Itulah Doa Rikir Tasbih Fatimah Yang Ia Jawamkan Dan Ia Mengalami Banyak Keajaiban Keajaiban Yang Semuanya Keajaiban Tentang Kebaikan Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Yang Sedikit Ini Apabila Ada Kesalahan Atau Kekilapan Mohon Maaf Yang Seterus-terusnya Allah Juga Mengampun Nya Padangkali Ada Benarnya Itu Semua Amin Allah Subhanahu Wata Akhir